Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin Rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa Ila Asakandari Dan kitab syarah hikam karangan Imam Ibn Abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 21 Pada hikmah nomor 21 ini Imam Ibn Atwa Ila Asakandari menuliskan Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu Padahal dia yang lebih tampak nyata Daripada segala sesuatu Dengan kata lain begini Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allah SWT Kenapa? Karena justru Allah SWT Lebih jelas dari segala sesuatu Kalau tidak ada yang bisa menghalangi Allah Sudah sejogianya kita sebagai makhluk Allah setiap kali Melihat sesuatu Melihat makhluk itu harus Bisa melihat cahaya Allah Misalnya ketika kita melihat laut Kita langsung tahu bahwa laut itu diciptakan Allah SWT Kita langsung konek bahwa laut itu Dipelihara oleh Allah SWT Bahwa laut itu diatur oleh Allah SWT Terus 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 Sehingga dengan melihat ciptaan Allah kita tahu Allah maha benci Cipta Sehingga dengan melihat ciptaan Allah kita tahu Allah al-mudabir Misalnya Dan seterusnya Dan seterusnya Itulah maksudnya bahwa Allah itu lebih jelas Tidak akan ada bisa yang Menghalanginya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'un alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiru kawatu bilaik Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton